Wanita Iblis pencabutnya Wajilit 10. Dengan sengit sekali Pek Hang Ji lalu menyerang dan mengeluarkan ilmu silatnya Pek Sim Chiang Hoat yang lihai. Kalau saja ia sudah mewarisi ilmu silat ini sepenuhnya, agaknya takkan mudah bagi Ling Ling untuk mendapat kemenangan. Akan tetapi seperti juga empat orang saudaranya, pendeta ini baru mewarisi delapan bagian saja dari Pek Sim Chiang Hoat. Betapapun juga, ilmu silatnya sudah lebih masak daripada kepandayan Pek Hang Ji dan dua adik seperguruannya yang lain dan setiap pukulannya mendatangkan angin berdesir sedangkan gerakannya cepat sekali. Juga di dalam tiap pukulan, ia mempunyai variasi lebih banyak daripada adik-adiknya. Pendeta ini biarpun bertangan kosong, akan tetapi ia seperti memiliki empat lengan. Tidak hanya sepasang kepalannya yang menyerang, akan tetapi juga dua ujung lengan bajunya ikut menyambar-nyambar dengan dasyatnya. Kalau Sui Giok yang menghadapi Pek Hang Ji, nyonya ini tentu takkan dapat menang. Hal ini diketahui baik oleh Sui Giok yang menonton pertandingan itu dengan hati bergebar. Akan tetapi, menghadapi Ling Ling, Pek Hang Ji mendapatkan lawan yang amat berat. Ilmu silat keturunan dari keluarga Kam sudah merupakan ilmu silat yang luar biasa kuatnya, apalagi ilmu silat Kim Gan Leong Chiang Hoat. Bukan main hebatnya. Gerakan-gerakan dua tangan Ling Ling sedemikian cepatnya sehingga nampak seakan-akan gadis ini mempunyai enam buah tangan. Bagaimanapun juga, setelah bertempur selama lima puluh jurus, barulah Ling Ling berhasil mendesak lawannya. Pada saat itu, Pek Hang Ji menyerang dengan gerak tipu harimau sakti menubruk bulan, kedua tangannya dengan jari-jari terbuka menyerang ke arah kepala Ling Ling, sedangkan dua ujung lengan bajunya yang panjang meluncur ke arah leher gadis itu, melakukan totokan dari kanan-kiri. Bukan main berbahayanya serangan ini yang merupakan serangan maut. Akan tetapi Ling Ling yang bersikap tenang, memperlihatkan kepandainya yang luar biasa. Ia merendahkan tubuhnya sehingga serangan kedua tangan itu tidak mengenai kepalanya dan dengan gerak cepat, kedua tangannya bergerak ke depan mencengkeram ke arah ujung lengan baju itu, berat ketika Pek Hang Ji yang serangannya gagal itu melompat ke belakang, ternyata bahwa ujung lengan bajunya telah terobek oleh cengkeraman tangan Ling Ling dan kini robekan baju itu berada di tangan gadis itu. Hebat, hebat kata pendekta itu sambil menghela nafas. Kau cukup pandai untuk menghadapi TWA Suheng, nona pendekta ini diam-diam berterima kasih atas kemurahan hati Ling Ling, oleh karena kalau gadis itu mau, bukan ujung lengan bajunya yang robek, akan tetapi bagian lain yang berbahaya dari tubuhnya. Ling Ling sudah nampak lelah sekali, dan ibunya mengetahui akan hal ini. Ling Ling, biarlah rintangan terakhir ini aku yang menghadapinya. Kau perlu mengumpulkan tenaga untuk menghadapi Liang Gi Chin Jin, ketua mereka Ling Ling dapat menyetujui pendapat ibunya ini, akan tetapi ia merasa khawatir oleh karena dapat menduga bahwa ilmu kepandaian murid pertama itu tentulah lebih liai lagi. Pada saat itu mereka telah maju sampai di pintu ruangan dalam dan di situ telah menanti Peim Ji yang berdiri dengan gagah sambil memegang pedang. Tot yang, kata Sui Giok sambil maju menghadapi Tosu itu, belum cukupkah kami mengalahkan empat orang saudaramu? Lebih baik kau mempersilahkan gurumu keluar agar dapat bertemu dengan kami, Peim Ji terkenal paling sabar di antara semua saudaranya. Ia tersenyum dan memandang kagum. Sungguh sukar dapat dipercaya bahwa kalian dua orang wanita lemah ini dapat mengalahkan empat orang suteku. Ketahuilah bahwa kami telah diberi tugas oleh Suhu untuk menjaga di sini, maka sebelum kau mengalahkan pedangku ini, jangan harap akan dapat bertemu dengan Suhu. Aku telah mendengar bahwa kalian orang-orang yang dijuluki iblis wanita di lembah sungai Cialing, dan mengapakah kalian masih mendesak terus kepada kami? Suhu telah menganggap habis urusan dengan kalian berdua, mengapa kalian datang mencari penyakit? Seandainya kalian bisa menangkan aku, apakah kalian dapat melawan Suhu? Mendengar ucapan ini, Sui Giok lalu berkata, Tot yang, kau keliru. Kami datang bukan hendak berlaku kurang ajar terhadap yang dicinjin, kecuali kalau orang tua itu masih merasa penasaran atas kematian murid-muridnya dan hendak menyerang kami, terpaksa kami takkan mundur demi membela kebenaran. Ketahuilah bahwa sampai saat ini pun, kami tidak merasa salah dan bahkan kami hendak mengadukan perbuatan para pendetap Pek Simkau kepada orang tua itu untuk minta pertimbangan yang adil. Kami pun bukan orang-orang yang mencari permusuhan, dan kami takkan mengganggu apabila tidak diganggu lebih dulu. Maka, kau mundurlah dan biarkan kami bertemu dengan suhumu, enak saja kau bicara. Apakah kau suruh aku melalaikan kewajibanku menjaga di sini? Tidak bisa, kalian harus mencoba dulu pedangku pendepak itu bekeras. Baiklah, kau yang mencari perkara, bukan aku Sui Giok lalu mencabut pedangnya dan sebentar kemudian kedua orang ini bertempur dengan sengit. Pada saat itu, seorang pendekta tingkat 2, kembali melaporkan kepada Liang Gi Chin Jin, Su Tong, Celaka, Ji Suhu juga telah kalah dan sekarang iblis-iblis wanita itu bertempur melawan TWA Suhu terbelalak matu kakek itu ketika mendengar disebutnya iblis wanita, apakah tamu? Siapa yang datang mereka adalah 2 orang iblis wanita itu, Su Tong, yang disebut Sialing Moli dan Toat Deng Moli? Benar Su Tong? Mereka mengamuk hebat mendengar ini, Liang Gi Chin Jin lalu bertindak keluar dan benar saja, ia melihat betapa muridnya yang tertua, yakni PMG, sedang terdesak hebat oleh ilmu pedang yang dimainkan secara luar biasa sekali oleh seorang gadis muda yang cantik jelita. Tadi ketika melihat gerakan PMG, Ling Ling maklum bahwa ibunya takkan dapat menang, maka ia lalu mencabut pedangnya dan berseru. Ibu, silakan mundur, biar anak yang memberi rasa kepada pendeta ini Sui Diok memang merasa betapa tanggungnya lawan ini, maka terpaksa ia melompat mundur, digantikan oleh anaknya. Setelah Ling Ling maju dan mainkan pedangnya, PMG merasa terkejut sekali. Ilmu pedang yang dimainkan oleh gadis ini masih sama dengan ilmu pedang yang dimainkan oleh Nyonya cantik itu, akan tetapi jauh lebih cepat, lebih kuat, dan lebih aneh gerakannya. Sebentar saja ia terdesak hebat dan terkurung oleh sinar pedang di tangan Ling Ling. Melihat gerakan ilmu pedang gadis itu, Liang di cincin berdiri dengan mulut sedikit terbuka. Hampir ia tidak percaya kepada pandangan matanya sendiri. Ia memandang dengan penuh perhatian, dan mengikuti setiap gerakan ilmu pedang Kim Gan Leong Tiam Hoat dengan kening berkerut. Tidak salahkah pengelihatannya? Dalam jurus ke-40 dengan gerakan Cam, melibat, dan dilanjutkan dengan gerakan Coan, memutar, Ling Ling berhasil mengurung pedang lawan dan sekali ia berseru keras sambil menyontek dengan pedangnya. Teg In Ji berseru keras dan melompat mundur sedangkan pedangnya terpental ke atas udara. Bagus sekali Liang di cincin berseru dengan heran dan girang. Kakek ini menyambut pedang Teg In Ji yang melayang turun kembali, kemudian sambil memegang pedang itu ia menyerang Ling Ling sambil berkata, hayo ulangi lagi gerakan Kim Gan Leong Jo Chu, naga metu emas merebut mustika, tadi Ling Ling terkejut sekali ketika kakek tua berambut putih ini menyebut nama gerakannya yang telah dipergunakan untuk mengalahkan Teg In Ji tadi. Melihat gerakan serangan pedang kakek ini, ia dapat menduga bahwa ini tentulah Liang di cincin. Gerakan pedangnya demikian hebat dan kuat. Akan tetapi ia tidak mau memperlihatkan kelemahannya. Biarpun menurut suara di kalangan Kang O ketika ia dan ibunya keluar dari hutan, nama Liang Gi Chin Jin dianggap sebagai tokoh tinggi dalam dunia persilatan, termasuk kaum Lo Chiang Puan, namun kini kakek itu telah menyerangnya. Ling Ling lalu mempergunakan ilmu gerakan Kim Gan Leong Jo Chu dan seperti tadi, ia berusaha menempel pedang lawan, melakukan gerakan memutar, lalu mengerahkan lewekangnya untuk membuat pedang lawannya terpental. Akan tetapi, sungguh luar biasa sekali, biarpun dengan keruk yang berbeda. Ling Ling merasa betapa kakek itu pun melakukan gerakan yang sama, menempel, memutar dan mengerahkan tenaga. Dua tenaga bertemu, getaran pedang secara luar biasa beradu dan terdengar suara nyaring sekali. Tra-a-ang. Krek pedang di tangan kakek itu patah menjadi dua potong, akan tetapi pedang di tangan Ling Ling patah menjadi tiga potong. Ha, ha, ha liang gichinjin tertawa. Tak salah lagi. Eh, nona, apakah kau seorang shikam bukan? Jawab Ling Ling, teocu shikwee. Apakah teocu berhadapan dengan liang gichinjin yang terhormat kembali liang gichinjin tertawa? Aneh, aneh, kau shikwee, akan tetapi telah mewarisi ilmu pedang dari kamci yang kun, panglima shikam. Mari kalian masuklah ke dalam, aku ada pembicaraan penting sekali tanpa ragu-ragu lagi. Liang gichinjin lalu memegang tangan Ling Ling dan membawa gadis itu bersama ibunya masuk ke ruang dalam. Kakek itu berjalan sambil tertawa-tawa senang seakan-akan bertemu dengan seorang kawan lama. Tentu saja para pendekta memandang peristiwa itu dengan melongo. Juga Ling Ling merasa heran, sedangkan Sui Giok diam sambil mengerutkan kening. Kelakuan kakek ini benar-benar aneh baginya. Setelah berada di dalam, liang gichinjin mengubah sikapnya dan kini nampak keras dan marah. Hayo, katakan dari mana kalian mencuri ilmu pedang Kim Gan Leong Kiam Hoat. Pusaka dari sahabat baikku Kam Kok Hon itu mendengar bahwa kakek ini adalah sahabat baik panglima besar Kam Kok Hon, suami dari Bu Lam Nio, Sui Giok lalu memegang tangan Ling Ling dan menjatuhkan diri berlutut di depan liang gichinjin. Memang Teo Chu Bua beranak telah mewarisi ilmu silat dari keluarga Kam, akan tetapi sekali-kali bukan dengan jalan mencuri, Sui Giok lalu menuturkan bahwa dia dan puterinya menerima pelajaran dari Bu Lam Nio, pelayan dan juga bini muda panglima Kam Kok Hon. liang gichinjin mengangguk-angguk, kemudian ia berkata, jadi demikianlah kalian dapat mewarisi kepandaian itu? Hektometer, aku sudah menduga bahwa kitab rahasia kawanku yang bernasib malang itu tentu dilarikan oleh seorang pelayannya yang setia. Syukurlah, kau mempunyai bakat baik sekali, nona kecil, dan patut menjadi ahli waris sahabatku Kam Kok Hon yang malang. Dan dimanakah adanya bini muda sahabatku itu? Apakah dia masih hidup mendengar pertanyaan ini? Sui Giok lalu menangis, teringat kepada Bu Lam Nio yang dikasihinya. Lingling memeluk ibunya dan menghiburnya. Lo Chiampual, kata Lingling, sungguh mengherankan sekali kalau Lo Chiampual tidak mengetahui hal itu. Yang disebut iblis wanita dan yang dibunuh oleh anak murid Lo Chiampual, sesungguhnya adalah Bu Lam Nio itulah apal yang Gijinjin merasa lemas tubuhnya dan ia menjatuhkan diri duduk di atas bangkunya. Ia merasa menyesal sekali dan hendak marah kepada anak muridnya, akan tetapi apa hendak dikata? Hal itu terjadi dan sesungguhnya bukan salah pihak murid-muridnya. Coba ceritakan tentang Bu Lam Nio itu, mengapa ia menjadi begitu galak dan menyeramkan keadaannya. Sui Giok lalu menceritakan tentang kesengsaraan Bu Lam Nio dan kakek itu mengangguk-angguk sambil mengelus-elus jenggotnya. Kasihan sekali wanita itu, katanya, akan tetapi sudahlah. Sesungguhnya semua peristiwa itu terjadi karena salah mengerti. Akan tetapi, yang amat mengecewakan hatiku adalah keadaanmu, terutama sekali puterimu yang masih muda ini. Ilmu silat keluarga Kam adalah ilmu silat dari keluarga patriot, dari keluarga pendekar besar yang rela mengorbankan nyawa diminusa dan bangsa. Akan tetapi, sungguh harus disesalkan bahwa ilmu silat itu akhirnya jatuh kepada orang yang tidak tahu sama sekali tentang kepahlawanan. Kalian menuntut penghidupan liar di dalam hutan, sehingga oleh orang-orang disebut iblis-iblis wanita, bukankah ini amat merendahkan nama baik keluarga Kam? Negara sedang kacau balau, rakyat sedang sengsara mengalami penindasan dari kaisar yang lalim. Mengapa kau tidak mau membela rakyat? Rakyat di mana-mana sedang bergerak untuk maksud yang mulia, mengapa kalian bahkan menakut-nakuti rakyat? Ah, sayang sekali, kalau ilmu silat itu masih berada di tangan Kam Kok Hon, tentu ia dapat berbuat banyak untuk kepentingan rakyat. Sayang ilmu itu berada di tangan seorang bocah perempuan yang masih hijau, bodoh dan bisanya hanya marah-marah saja, bukan main panasnya hati Ling Ling mendengar ucapan ini. Tiba-tiba ia bangkit berdiri dan berkata dengan metel, terbelalak, liang di cinjin. Aku bersikap hormat terhadapmu, akan tetapi sebaliknya kau memaki-makiku sesuka hatimu. Kau kira aku ini orang macam apakah? Apa kau kira hanya orang-orang laki seperti kau saja yang bisa berjasa terhadap tanah air dan bangsa? Apakah kau kira hanya kalian saja yang telah merasai kesengsaraan akibat kelaliman kaisar? Aku sendiri, bersama ibuku ini, telah menjadi korban kelaliman kaisar. Aku sendiri akan mengambil kepala kaisar. Kau dengar ini? Aku akan mengambil kepala kaisar. Dan kau harus menarik kembali omonganmu tadi, Kalau tidak, aku akan menganggap kau sebagai musuh besarku dan pada suatu hari aku pasti akan membuat perhitungan denganmu aneh sekali. Melihat gadis itu marah dengan muka merah dan metel, terbelalak berdiri dengan mengangkat dada dan mengedikan kepala sehingga Sli Giok menjadi kaget, malu, dan tidak enak hati. Kakek itu bahkan menjadi terharu sekali. Akan tetapi, ia tersenyum puas dan dari kedua matanya menitik air mata. Kau? Kau hendak mengambil kepala kaisar? Ha, ha. Kau hanya bisa membuka mulut besar. Menarik kembali omonganku? Gampang saja kau buktikan dulu kesombonganmu tadi. Kalau sudah terbukti bahwa kau adalah seorang darah perkasa yang benar-benar pendekar, barulah aku orang tua pikun hendak menarik kembali omongan tadi. Ha, ha, ha. Kakek ini lalu berjalan ke arah sebuah peti, mengeluarkan sebatang pedang berikut sarungnya, lalu berkata, Aku tidak main-main, benar-benar aku menantangmu untuk memenuhi ucapanmu yang sombong tadi. Kau hendak mengambil kepala kaisar? Nah, terimalah pedang ini. Aku mau bukti, bukan omongan besar yang kosong melompong. Pedang ini bernama Pek Hang Kiam, dulu menjadi saudara dari pedang Oei Hang Kiam yang dipegang oleh Kam Kok Hon dan yang lenyap entah di mana adanya. Buktikan omonganmu tadi, dan baru aku percaya kalau tercium walaku darah kaisar pada pedang ini. Baik Sui Giok maupun Ling Ling terkejut dan terharu sekali mendengar bahwa pedang itu adalah pedang yang sejajar dengan Oei Hang Kiam, pedang yang dirampas oleh pembunuh Kam Kok Hon sebagaimana yang dipesankan oleh Bu Lem Niu. Nenek itu dulu berpesan agar supaya Ling Ling mencari pemegang pedang Oei Hang Kiam, karena pedang ini adalah pedang Kam Kok Hon yang dirampas oleh pembunuhnya sehingga siapa saja yang memegang pedang Oei Hang Kiam tentu mempunyai hubungan dengan pembunuh Pang Lima Kam itu. Ling Ling masih marah sekali, akan tetapi ia menerima pedang itu berkata, Baiklah kita sama lihat saja. Setelah selesai tugasku, aku akan mengembalikan pedang ini sebagai bukti, dan keorang tua harus menarik kembali omonganmu yang amat menghina. Setelah berkata demikian, Ling Ling memegang tangan ibunya dan membawanya lari keluar dari tempat itu. Kembali para pendeta memandang dengan melongo ketika melihat dua orang wanita ini berlari cepat sekali dari ruang Liang Gi Chin Chin. Adapun kakek itu, setelah Ling Ling dan ibunya pergi, berkata seorang diri, mudah-mudahan ia berhasil. Ia seorang murid yang amat baik, bahkan, belum tentu kalah baik oleh Sian Lun tiba-tiba wajahnya berseri karena ia teringat akan sesuatu. Alangkah baiknya, alangkah cocoknya. Benar, bagus sekali. Ah, semoga keduanya akan dapat melewati masa kacau ini dengan selamat sehingga akan tercapai. Maksudku, ucapan ini adalah akibat dari pikiran kakek itu yang melihat betapa baiknya apabila terikat tali perjodohan antara gadis tadi dengan Sian Lun memang benar. Sebagai mana yang terdengar dalam percakapan antara Liang Gi Chin Chin dan Beng Tu Sian Su, Kaisar Yang T yang lalim dan hanya mengingat untuk melampiaskan nafsunya sendiri itu, telah membuat rakyat amat tergencet dan sengsara. Mulailah timbul pemberontakan-pemberontakan di mana-mana. Pertama-tama pemberontakan timbul di Provinsi Santung dan Hopak, setelah Kaisar memimpin bala tentara menyerang Korea. Seorang patriot besar bernama Wong Po telah menulis sajak yang membongkar semua keburukan pemerintah Sui, dan ia lalu memimpin barisan pemberontak yang terdiri dari para petani di Pegunungan Ching Pai di Provinsi Santung. Juga di sepanjang lembah yang Cek Yang dan Sungai Kuning, timbulah pemberontakan yang besar jumlahnya. Makin lama barisan pemberontak ini makin meluas sehingga mereka mulai menduduki kota-kota dan dusun-dusun. Seorang pemimpin pemberontak lain bernama Limi memimpin barisan pemberontak di Honan. Memang tadinya para pemberontak yang terpisah-pisah dan berkelompok-kelompok ini seringkali kena pukul mundur oleh tentara kerajaan Sui akan tetapi mereka ini makin lama makin besar jumlahnya dan mulai bersatu dengan barisan lain. Ketika tentara kerajaan dari utara hendak menyerang barisan pemberontak yang dipimpin oleh Limi, seorang pemimpin lain yang bernama T.O. Uciantek memimpin pasukan pemberontak yang besar bergerak dari Santung ke Hopak dan memotong pasukan kerajaan yang hendak menyerang barisan pemberontak Limi. Demikianlah, mulai ada kerjasama antara barisan pemberontak sehingga tentara kerajaan dapat dipukul di sana-sini. Seorang pemimpin pemberontak lain yang penting untuk disebut adalah Tufui, yang memimpin barisannya di sebelah selatan Sungai Huai dan yang menyerang tentara Sui di Yangkou. Masih banyak lagi jumlahnya barisan-barisan pemberontak yang dipimpin oleh orang-orang gagah dan pandai, semua dengan tujuan sama, yakni menumbangkan pemerintah korup dari kerajaan Sui di bawah pimpinan Kaisar Yangte yang lalim. Akhirnya, seorang jenderal besar yang amat gagah perkasa dan terkenal, yakni jenderal kerajaan Sui yang bernama Ligoan, yang sudah lama merasa tidak suka dengan pemerintahan Kaisar Yangte, memerontak pula. Jenderal ini berkedudukan di Taigoan dan ia memimpin ratusan ribu tentara menyerang dan menduduki Tiang An. Hal ini terjadi pada tahun 617, Masihi. Sebelum jenderal Ligoan memberontak, terjadilah peristiwa yang hebat di kota Taigoan. Lim Xianghong, panglima yang berkepandayan tinggi dan gagah perkasa itu, adalah seorang panglima kepercayaan Ligoan. Biarpun Lim Xianghong menjadi orang bawahan jenderal Ligoan, akan tetapi perhubungan mereka seperti sahabat-sahabat baik saja. Mereka saling kunjung-mengunjungi dan dalam segala hal mereka sependapat. Juga Kuei Xianghong, yang kini telah pindah ke kota Raja, kenal baik dengan jenderal Ligoan dan panglima ini amat suka kepada Kuei Xianghong yang berotak cerdas dan berpemandangan luas. Pada suatu hari, beberapa bulan sebelum Ligoan memberontak, jenderal ini memanggil panglima Lim Xianghong untuk mengadakan perundingan penting. Ketika Lim Xianghong sudah tiba, jenderal Ligoan membawanya ke kamar kerjanya dan menutup semua pintu dan jendela. Lim Xianghong merasa heran melihat sikap rahasia ini, dan ia tidak merasa heran lagi ketika mendengar jenderal itu berbicara. Saudara Lim, kau tentu sudah mendengar tentang keadaan yang makin buruk dari pemerintah Sui. Sungguh mengemaskan mengapa Kaisar masih saja menulikan tolinga terhadap semua nasihat para Tiong Sin, Menteri Setia dan Jujur, sebaliknya bahkan mendengarkan hasutan-hasutan para Kansin, Menteri Durna. Tenaga rakyat diperas habis-habisan, dan selagi keadaan negara masih kalut dan lemah, bahkan melakukan penyerangan mati-matian ke utara Lim Xianghong menarik napas panjang. Memang hal ini amat buruk dan patut disesalkan, Go Answe, Bapak Jenderal. Akan tetapi apakah yang harus dan dapat dilakukan oleh orang? Orang militer seperti kita. Kita hanya menanti perintah, dan para Menteri Durna yang lemah itu bahkan berkuasa untuk memegang kendali pemerintahan, mengatur segala urusan dengan maksud memenuhi kantong sendiri. Sungguh menyebarkan kau, Keliru, Lim Chiangkun. Dalam keadaan seperti ini, biarpun kita tidak memegang jabatan sebagai pengurus-pengurus negara, namun kita harus menghadapi kenyataan dengan pikiran tenang dan matra waspada. Kalau negara terancam oleh barisan tentara asing, serahkanlah kepada kita yang akan menghancurkan mereka atau mengorbankan nyawa dalam perang. Akan tetapi, jangan menyuruh aku melakukan penyembelian terhadap tentara pemberontak yang sesungguhnya adalah rakyat jelata yang sudah tidak suli lagi dijadikan landasan kaki para Menteri Durna berikut Kaisar yang lalim. Aku masih cukup setia dan selama ini aku mengendalikan nafsu agar jangan ikut memerontak. Akan tetapi, aku sekarang hendak menghadap Kaisar dan memberi nasihat terakhir. Kalau beliau tidak menurut nasihatku, menarik mundur barisan dari timur dan memperbaiki keadaan rakyat yang sengsara, aku akan memihak kepada pemberontak Lim Chianghang mengerutkan alisnya. Berbahaya sekali tindakan ini, Go An Sui. Untuk memberi nasihat kepada Kaisar, rasanya tidak perlu Go An Sui berangkat sendiri. Biarlah aku yang mewakili Go An Sui dan membawa surat untuk disampaikan kepada Kaisar, Jenderal itu memandang dengan metel, tajam kepada Lim Chianghang. Saudaraku, tahukah kau betapa bahayanya tugas ini? Tentu saja aku tahu jawab Panglima itu dengan gagah. Akan tetapi, perasaan takut merupakan pantangan besar bagi seorang prajurit seperti aku bagus. Ketahuilah, memang terkandung maksud dalam hatiku menyuruh seorang mewakiliku menghadap Kaisar, dan kalau ada orang itu, hanya engkaulah, saudaraku. Bukan aku tidak berani menghadap sendiri, akan tetapi kalau sampai di kota raja aku terkena malapetaka dari para dorna, habis siapakah yang akan dapat memimpin pasukan-pasukan untuk menyerbu dan meruntuhkan kerajaan yang sudah bobrok itu. Kau berangkatlah, bawalah surat nasihatku kepada Kaisar dan jangan khawatir, aku telah siap dengan seluruh anak buahku. Kalau ada yang berani mengganggu selembar rambutmu di kota raja, aku bersumpah untuk mengganti kerugian dengan menduduki tiang-an dan membasmi para dorna demikianlah. Setelah menerima surat dari Jenderal itu, Lim Chianghang lalu pulang ke rumahnya. Ia tidak berani menceritakan tugasnya yang penting dan rahasia ini kepada istrinya, akan tetapi ia merasa terharu juga. Pertemuan dengan istrinya ini mungkin sekali untuk yang terakhir. Ia merasa rindu kepada putranya yang masih berada di Kunlunsan belajar ilmu kepada Bengcus Yansu. Isteriku katanya pada malam hari itu, besok pagi aku akan pergi melakukan tugas pekerjaanku. Tak usah kau tahu kemana, karena memang belum ada ketentuan. Akan tetapi mungkin sekali agak lama. Keadaan negara sedang kalut seperti ini dan siapa tahu kalau di kota ini pun akan ada huru-hara yang besar. Pesanku kepadamu, kalau sampai terjadi sesuatu dan aku belum kembali, kau mintalah tolong kepada Jenderal Ligoan dan apabila kau berada dalam keadaan yang membutuhkan pertolongan, kau dan putra kita berlindunglah. Kepada saudara kita Kwee Siong. Hanya dia seoranglah yang akan dapat menerima kau dan anakmu sebagai keluarga sendiri. Istrinya memandang kepadanya dengan metel, terbelalak dan suaranya gemetar ketika bertanya. Suamiku, mengapa kau berkata demikian? Seakan-akan kau berpamit untuk pulang ke alam baka saja. Apakah yang terjadi, dan kau hendak pergi ke manakah melihat wajah istrinya menjadi pucat? Lim Siang Hang lalu menghiburnya dan tersenyum untuk membuat tenang hati istrinya. Soal mati hidup, siapa yang tahu? Aku hanya bicara sebagai penjagaan dan persiapan saja. Siapa yang akan tahu perkembangan keadaan yang makin lama makin panas ini? Aku bukan maksudkan kalau aku mati, akan tetapi misalnya kalau perjalananku ini menjadi terputus oleh kerusuhan dan pemberontakan sehingga kita terpisah jauh. Nah, kepada Kue E. Suang dan Jenderal Ligoan saja kau boleh dan dapat berlindung, pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali, diantar oleh lima orang perwira, berangkatlah Lim Siang Hang ke Kota Raja. Panglima yang gagah berani ini telah berhasil menghadap Kaisar dan menyampaikan surat dari Jenderal Ligoan yang isinya mengecam pedas kepada Kaisar, mengajukan tuntutan-tuntutan agar supaya Kaisar suka insaf dan jangan menuruti bujukan dan hasutan para pembesar Dorna. Sebelum menghadap kepada Kaisar, Lim Siang Hang menyuruh ke lima orang perwira yang mengawaminya itu untuk bersembunyi di rumah gedung Kue E. Suang dan kepada adik angkatnya ini ia memberi surat. Kue E. Suang menerima lima orang perwira dari Tai Goan yang sudah dikenalnya itu dan alangkah kagetnya ketika ia membaca surat Lim Siang Hang yang berbunyi singkat. Adikku Kue E. Suang yang baik, aku sengaja tidak berhenti di rumahmu agar kau jangan ikut terbawa-bawa dalam perkara ini. Aku sedang menjalankan tugas membawa surat Jenderal Ligoan kepada Kaisar dan karena isi surat ini merupakan kecaman dan nasihat, tidak terlalu dilebihkan apabila aku mungkin takkan kembali dengan selamat dari dalam istana. Hanya satu pesanku, apabila aku benar-benar sampai binasa oleh Kaisar dan para pembesar dorna, kau peliharalah baik-baik istriku dan puteraku. Selamat tinggal. Kakakmu, Lim Siang Hang bukan main sedihnya hati Kue E. Suang. Ia maklum dan telah yakin akan nasib kakak angkatnya itu, oleh karena pada masa itu, menasehati Kaisar merupakan pantangan besar bagi mereka yang masih ingin hidup. Telah banyak para pembesar jujur yang menasehati Kaisar dan mereka ini dicap sebagai pemberontak dan hanya satulah hukuman bagi mereka yang berani lancang menasehati Kaisar, yakni hukuman mati. Kue E. Suang lalu berkemas dan ia memerintahkan seorang perwira pengiring Lim Siang Hang untuk diam-diam membawa istri dan puteranya, yakni Kue E. Chun yang baru berusia 9 tahun, untuk diam-diam melarikan diri ke Taigoan. Terima kasih.